Kalau paginya berbuat dosa, malamnya bertaubat, Allah mengampuninya. Inna Allah hawasiul magfirah, Allah itu mahal wasampunannya. Bukan seperti manusia, bukan seperti kita-kita ini. Ada orang berbuat salah sama kita, itu biasanya kita marahnya tujuh turunan. Kalau bisa ditambah lagi, empat belas turunan itu. Biasanya kita sumpah-sumpah, tujuh turunan saya tidak rela dengan perbuatan kamu. Adalah Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, maha penyayang kepada hambanya. Ketika dia berbuat salah, dia bertaubat pada Allah, maka inna Allah yaqfirudzunuba jami'ah. Allah itu mengampunkan semua macam dosa. Dosa apa saja. Dosa-dosa besar yang diancam pelakunya dengan siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin terhapus, kecuali dengan menjalankan tiga syarat tadi. Menjalankan tiga syarat tadi. Apa syarat itu pertama? Meninggalkan dosanya. Yang kedua apa? Menyesalinya. Yang ketiga apa? Berazam untuk tidak balik lagi ke dalam dosa-dosanya. Ditambahkan yang keempat apa? Ikh, ikhlas. Jadi, melakukan tiga syarat itu harus betul-betul ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah-sudah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa yang dilakukan oleh seorang muslim, dan itu kategorinya adalah dosa kecil, dosa yang dilakukan oleh seorang muslim, dan kategorinya itu adalah dosa kecil, itu bisa dihapus dengan melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ikutilah perbuatan dosa kecil itu dengan kebaikan. Maka ikutilah perbuatan dosa itu dengan kebaikan. Maka dosa itu akan terhapus secara otomatis. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah dosa kecil. Seperti contoh, ya ini dosa kecil. Melihat wajah wanita yang bukan mahrumnya, dan menikmatinya dengan tidak sengaja. Ada seorang wanita lewat, kemudian dia terbisik dalam hatinya, Masya Allah ini wanita, kayaknya tidak ada di dunia seperti wanita ini. Matanya terus pandang, terus. Kalau dia sambil jalan, sambil kejedot kepalanya itu. Sangking halinya, sangking cantiknya. Nah ini dosa kecil. Ini dosa kecil. Ini biasanya dilakukan oleh puber yin. Apa itu puber yin? Orang yang baru puber. Baik puber pertama atau puber kedua. Kalau puber pertama usia 17 tahun ke atas, puber kedua 40 tahun ke atas. Hadis-hadis yang dibakukan oleh imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala jamaah sekalian, Hadis yang pertama adalah, An-Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, Qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yakul, Wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilaihi fil yaumi akthara min sab'ina maratin. Rawahul Bukhari, Kata Abu Hurairah, Dia berkata, Aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wa sallam, Aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, Aku demi Allah, Ini sumpah Nabi sallallahu alaihi wa sallam, Sumpah Nabiullah ini, Wallahi menunjukkan perbuatan itu adalah serius. Perkataan itu adalah serius. Aku beristighfar kepada Allah sallallahu alaihi wa sallam, Dan aku bertaubat kepadanya dalam satu hari ini, Dalam satu hari sebanyak tujuh puluh kali. Bagaimana dengan kita? Ini baginda Nabi sallallahu alaihi wa sallam, Tujuh puluh kali beliau sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam, Beristighfar dan bertobat kepada Allah sallallahu alaihi wa sallam, Yang mana beliau dijamin masuk surga, Dan beliau adalah ma'asum, Beliau adalah Ma'asum Ma'asum itu artinya terjaga daripada dosa Walaupun dia berbuat dosa Diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Manusia seperti kita Manusia biasa selain Nabi SAW Apakah memiliki Sifat ma'asum